Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada unit kedua halaman 41 dan 42 ya. Unit kedua ini, ini kita akan mempelajari tentang dongeng, cerita dongeng ya, cerita dongeng. Nah, setelah kamu mempelajari unit ini, kamu diharapkan untuk bisa, titik 2, 1. 1. Menentukan atau mengenali perbedaan karakteristik atau ciri khas dari teks naratif dalam bentuk dongeng, termasuk fungsi sosial dan struktur teksnya. Yang kedua, kamu mengenali beberapa fitur-fitur kebahasaan dari cerita dongeng, yaitu non-phrase-nya, perasa kata benda, dan adverb of time, tempat dan benarnya. Nah, kemudian kamu tiga memahami secara langsung, memahami informasi-informasi langsung maupun tidak langsung, Seperti ide pokok dan informasi-informasi detailnya dari teks tersebut, dari teks dongeng ya. Menuliskan sebuah cerita dongeng dengan struktur skema yang cocok dan fitur-fitur kebahasaan yang bagus. Nomor lima, menceritakan ulang, menceritakan dongeng yang tertulis secara fokus. Jadi, berbicara ini ya. Nah, kita masuk bagian A. Pemahaman awal saya, lihat kepada gambar, apa informasi yang bisa kamu dapatkan dari gambar tersebut. Apakah kamu dapatkan diskusi lebih jauh dengan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah kamu sudah familiar atau sudah terbiasa dengan cerita dongeng? Kalau sudah, jawab ya. Nomor dua, apakah kamu pernah membaca sebuah dongeng? Nomor tiga, apakah kamu mengetahui tentang cerita dongeng? Apa bentuk jenis dongeng yang paling kamu sukai dan kenapa kamu menyukainya? Nomor lima, apakah kamu pernah membaca sebuah cerita tentang putri raja, seorang putri raja? Nah, nomor enam, apakah kamu familiar atau pernah atau mengenali ya dengan cerita berjudul Gadis Angsa? Nomor tujuh, apakah menurut kamu cerita ini akan dilanjutkan? Nah, sebutkan beberapa kata yang kamu harapkan, yang mungkin kamu akan temukan dalam cerita dongeng tersebut. Jadi, dalam cerita The Goose Girl ini ya. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.